Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah pertama-tama disini kita menggunakan kaldu ayam sekitar 1 sendok makan Kemudian kaldu ayam ini kita curahkan air atau kita tambahkan air sebanyak kurang lebih 500 ml ya Oke udah cukup, nah ini karena kita lihat ya kaldunya masih mengapung dan belum larut, kita larutkan Kemudian disini saya menggunakan tahu kering ya teman-teman yang bentuk stick Ini saya beli seharga Rp12.000, satu bungkus yang bungkus merah Ada banyak jual di pasar-pasaran, ini sengaja kita potong-potong pendek jadi seukuran sekitar seruas jari Bisa kita potong pakai gunting atau bisa juga kita patahin seperti ini Gunakan aja jari ya karena ini crispy banget Oke ini kita rendam dulu, pastikan semua bagian potongan tahu itu terkena dengan air kaldunya Agar nanti air kaldunya itu meresap dan mengembangkan kulit tahu ini Nah jadi nanti kulit tahunya ini rasanya gurih ya teman-teman Oke ini kita diamkan dulu, kita geser Kemudian saya ambil talenan, nah disini saya menggunakan bawang bombay Nah untuk bawang bombay ini kita belah-belah dulu ya Tapi gak usah sampai ke akarnya, jadi kita tinggalkan ujungnya Nah barulah setelah itu kita potong-potong seperti ini Jadi caranya gampang banget untuk mendapatkan tekstur bawang bombay yang kecil-kecil seperti ini Selanjutnya disini saya menggunakan dua siung bawang putih ukuran sedang Kemudian kita potong-potong tipis, nah sama Ini juga kita iris-iris kecil ya, jadi kalau untuk bawang putih lebih kita cincang seperti kita akan membuat minyak bawang putih Dan orang memasakkan kita menjadi lebih harum Selanjutnya saya gunakan bawang merah, disini kita gunakan dua sampai tiga siung Ini kita iris biasa aja untuk bawang merahnya Kemudian tidak lupa saya gunakan cabai rawit, nah untuk cabai rawit ini opsional atau bebas ya mau berapa banyak Disini saya gunakan sekitar 20 buah cabai rawit, karena saya suka pedas Tapi buat teman-teman yang gak suka pedas bisa di skip atau gunakan aja sedikit ya untuk cabai rawitnya Agar nanti masakan kita gak terlalu pedas Dan yang terakhir, bumbu raciknya disini kita menggunakan daun seledri atau daun sop Nah disini saya gunakan sekitar 6 sampai 7 batang Kemudian ini kita potong daun sopnya Nah untuk potongannya jangan terlalu kecil ya, jadi agak sedikit besar Agar nanti lebih tampak ketika kita masak Kemudian disini ada satu tambahan lagi yaitu kacang tanah Ini saya gunakan sekitar 5 sendok makan Nah untuk semua bumbu atau rempahnya udah siap Sekarang kita ambil lagi tadi kulit tahu yang udah saya rendam kurang lebih 15 sampai 20 menit Jadi dia udah mengembang dan udah lembut teman-teman Tapi dia tuh gak hancur, jadi salah satu tipsnya ketika kita ingin mengembangkan kulit tahu yaitu Gunakan air dingin, jadi tadi saya gunakan air dingin baru saya tambahkan kaldu ayam Kemudian kulit tahu ini akan kita saring Jadi air kaldu dari sisa perendaman kulitnya itu tidak usah kita buang Kita simpan, kemudian ini kita tiriskan dulu kulit tahunya Agar kering Nah sisa air kaldu nya ini baru kita rendamkan kembali dengan jamur hitam Nah ini jamur hitamnya udah saya cuci bersih Jadi nanti kulit tahu dan juga jamur hitam ini dia rasanya gurih Karena kita rendam dengan air kaldu Untuk jamur hitamnya ini saya gunakan sekitar 1 genggam ya teman-teman Nah ini kita biarkan dulu mengembang dan lembut Kemudian kita ambil tadi kulit tahu yang sudah kita tiriskan airnya Ini udah lembut dan udah gurih banget Oh iya untuk mendapatkan kulit tahu ini teman-teman bisa cari di pasar Ini namanya kulit tahu stick Biasanya dia banyak jual di tempat-tempat orang jual bakso ataupun sosis Kemudian disini saya menggunakan telur ayam Nah kita tambahkan sebanyak kurang lebih 2 butir ya Kalau mau gunakan lebih juga boleh Ini kita gunakan putih dan kuningnya Kemudian karena telurnya masih tawar Saya tambahkan lagi sedikit kaldu sekitar 1,4 sendok teh Kaldu ayam Nah ini kita kocok telurnya Agar telurnya itu gurih Barulah kemudian kita aduk rata dengan tahunya teman-teman Atau dengan kulit tahunya Nah agar semua kulit tahu terkena dengan telur yang udah kita kasih bumbu Nah seperti ini Oke untuk kulit tahunya udah selesai Kita bangun dengan telur Sekarang ini Tadi jamur udah kita rendam Nah ini jadi dia mengembang ya teman-teman ketika kita rendam Kemudian boleh kita gunting-gunting karena ukurannya masih sangat besar Jadi kita gunting agar dia gak terlalu lebar ya ukurannya Nah ini jamur hitamnya juga udah selesai Setelah ini kita tiriskan ya Jadi air kaldu nya gak kita pakai Boleh kita sisikan atau kita buang Sekarang kita akan lanjut memasak Saya tambahkan sedikit minyak goreng Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya agak panas Nah ini udah lumayan panas Barulah pertama-tama kita masukkan kacang tanahnya Nah ini kacang tanahnya kita goreng sebentar ya Jadi kita goreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan Atau sampai kacang tanahnya itu udah garing ya atau udah mateng Nah setelah itu barulah kita masukkan tadi Potongan bawang bombay Kemudian bawang merah Dan juga cincangan bawang putih Nah ingat memasukkan semua topping-topping ini Ketika kacangnya memang benar-benar udah warnanya perubah ya teman-teman Jadi nanti kacangnya itu dia matang dan dia juga tetap garing Nah ini kita masak sebentar Kita layukan dulu aneka bawangnya Kemudian barulah setelah itu kita masukkan potongan-potongan cabai Jadi kita masukkan agak judi cabainya agar dia tetap pedas ya Nah kita layukan dulu bawang-bawangnya sampai aromanya harum Jadi nanti cabainya ini rasa pedasnya masih tetap terjaga Karena kita gak terlalu lama kemasaknya Nah ini karena masih tawar atau masih hambar Saya tambahkan kecap asin ya Jadi sengaja saya tidak menggunakan garam Saya menggunakan kecap asin Tapi kalau teman-teman gak punya Stok kecap asin di rumah boleh gunakan sedikit garam Nah untuk kecap asinnya disini Saya menambahkan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman Nah ini kemudian untuk rasa gurinya Saya gunakan sauri saus tiram Jadi disini untuk toppingnya ini Atau untuk bumbu tumisannya Saya tidak menambahkan kaldu ya Atau tidak menambahkan penjadat rasa lainnya Cukup kita gunakan saja sauri saus tiram ini Karena rasanya udah gurih banget Nah ini kita masak sebentar ya Kita satukan semua bahannya Sampai saus tiram dan kecap asinnya Menyebar ke seluruh topping yang udah kita masak Nah jika udah seperti ini Barulah kita masukkan tadi Kuli tahu yang udah kita balur dengan telur Nah disini karena ada telur Jadi kita harus masaknya benar-benar sampai matang ya teman-teman Boleh gunakan api agak besar Yang penting terus diaduk-aduk Kalau bisa gunakan wajan yang agak besar juga ya Agar nanti enak untuk memasaknya Nah ini telurnya udah mulai berbentuk Kita masak terus Jika udah seperti ini Barulah kita masukkan tadi Jamur hitam Yang udah kita rendang Nah ini telurnya udah mulai matang Jadi ini aromenya udah harum ya teman-teman Kita masak lagi Nah pastikan semuanya tercampur rata Ini udah enak banget Udah gurih Nggak perlu lagi kita tambahkan garam, micin atau penyedap lainnya Nah ketika dia udah mulai matang Barulah kita taburkan Tadi daun seledri atau daun sop Kalau teman-teman punya daun ketumbar Juga bisa menambahkan daun ketumbar Jadi ini warnanya cantik banget ya Ada warna hitam, putih, merah dan juga hijau Nah ini kita aduk kembali Ini nggak lama kita masaknya Karena dia udah matang ya Cukup kita untuk menyatukan dengan aroma daun sopnya Atau daun seledri-nya agar semakin harum Nah ini udah selesai Kita mau masaknya Sekarang tinggal kita salin aja Nah ini setelah saya salin ke dalam piring sajian Nah untuk cara makannya bisa gunakan sumpit Kalau gunakan sumpit ini berarti kita makannya tanpa nasi Jadi dia kayak menu diet gitu ya teman-teman Sehat banget ini Kemudian kalau mau pakai nasi dia jadi kayak tumisan Bisa jadi kayak lauk Ini Masya Allah enak banget Apalagi ditambah kacang Nah ini ya Teman-teman wajib coba di rumah Dan terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nadara Fika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum